Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du Alhamdulillah kita lanjutkan At-Tafsirul Muyasar Surah An-Naba Dan sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-21 sampai 40 insya'allahu ta'ala Sesungguhnya neraka jahannam adalah tempat mengintai Jahannam adalah tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas Mereka tinggal di neraka jahannam dalam masa yang lama Mereka di dalam neraka jahannam itu tidak dapat merasakan kesejukan Dan tidak pula bisa mendapatkan minuman Kecuali air yang mendidih dan nanah Jadi minumannya yang penduduk neraka adalah air yang mendidih Dan makanannya adalah nanah Semoga kita dihindarkan dari azab neraka Sebagai balasan yang setimpal atas apa yang mereka lakukan di dunia Nah, kita baca tafsirnya Sesungguhnya neraka jahannam pada hari itu Mengintai orang-orang kafir Yang telah disiapkan untuk mereka Jadi, neraka jahannam ini sudah ngincar orang-orang kafir Karena neraka jahannam memang disiapkan untuk orang-orang kafir Nanti ketika terjadi hari kiamat Pintu neraka jahannam terbuka lebar untuk orang-orang yang kafir kepada Allah SWT Ia adalah tempat kembali bagi orang-orang kafir Mereka tinggal di dalam neraka Untuk waktu yang lama Yang mendapatkan azab yang tidak ada henti-hentinya Jadi, mereka kekal di dalam neraka jahannam Setiap kali mereka binasa Dihidupkan kembali untuk disisa kembali Mereka tidak bisa memakan sesuatu yang bisa meninginkan panasnya api neraka Tidak pula mendapatkan minuman yang dapat memuaskan mereka Kecuali air yang mendidih Dan nanah penduduk neraka Mereka dibalas dengan yang seperti itu Sebagai balasan yang adil Balasan yang setimpal Ya, sesuai dengan perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia Jadi, balasan yang setimpal Bagi orang-orang yang kufur kepada Allah SWT Adalah azab yang sangat berdiri di neraka jahannam Yang mana Orang yang masuk ke dalam neraka jahannam Tidak diberi minum kecuali dari air yang mendidih Tidak diberi makan kecuali dari Ya, nanah Ya, mereka sendiri Wal'ayadu billah Ya, kita berlindung kepada Allah SWT Dari siksaan api neraka Naam Kita lanjutkan Innahum kanu la yarjuna hisaba Sesungguhnya Mereka dulu Tidak Ya, mengharapkan adanya hari hisab Ya Jadi, memang Mereka Ya, tidak meyakini Ya, akan adanya Kehidupan setelah kematian Mereka tidak percaya Bahwa setelah mereka mati Mereka akan dibakitkan untuk mempertanggungjawabkan Amalannya Dan mereka Benar-benar Mendustakan Ayat-ayat kami Dan segala sesuatu Telah kami catat Ya, dalam Suatu kitab Maka Rasakanlah Adab tersebut Ya, maka kami tidak tambahkan Untuk kalian Kecuali azab Yang lainnya Jadi Al-Quran ini jelas Berisi pesan yang sangat keras Kepada orang-orang yang kufur Kepada Allah SWT Kalau kalian Mendustakan Ayat-ayat Allah SWT Kalian Mendustakan Nabi Muhammad S.A.W Kalian tidak mau Beriman kepada Allah SWT Maka jangan salahkan Allah SWT Kalau nanti di akhirat Ya, kalian akan merasakan Azab yang pedih Ya, karena itu Semua disebabkan oleh Kekufuran kalian Ya, jadi Ya Selagi masih di dunia Ya, maka Manfaatkanlah Kesempatan ini Ya, untuk beramal Ya, sebaik-baiknya kepada Allah SWT Nah, kita Baca tafsirnya Sesungguhnya mereka Ya, orang-orang kafir itu Tidak takut kepada Hari hisap Maka mereka tidak mau Beramal Ya, untuk menuju Ya, hari akhirat Mereka tidak mau Mempersiapkan bekal terbaik Menghadapi Hari akhirat Dan mereka mendustakan Ya, apa-apa yang dibawa oleh Para Rasul Dengan pendustaan yang sangat nyata Dan Alamnahu Wa katabnahu Fil lawhil mahfudhi Ya Dan Segala sesuatu itu Telah kami ketahui Afan Wa kulla sya'in alimnahu Wa katabnahu Fil lawhil mahfudhi Dan segala sesuatu telah kami ketahui Dan kami tulis di Allawhu'l mahfud Maka rasakanlah Wahai orang-orang kafir Ya, balasan atas perbuatan kalian Maka kami Ya, tidak akan menambahkan Ya, selain azab Demi azab Untuk kalian Ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada orang-orang yang mengkufuri Orang-orang yang tidak memberi iman Kepada Para Rasul Yang diutis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nanti di akhirat Ya, sebagai balasan yang setimpal Atas pengingkaran mereka Atas kekufuran mereka Allah akan beri Ya, kepada mereka Azab Demi azab Yang sangat pedih Enam Kita lanjutkan Inna lilmuttaqina mafaza Sesungguhnya Orang-orang yang bertakwa Itu mendapatkan Keberuntungan Mendapatkan kemenangan Hada'iqa wa'a'naba Yaitu berupa Kebun-kebun dan buah anggur Wa kawa'iba'at raba Dan gadis-gadis yang cantik Dan sebaya Wa kaksaldihaqa Dan gelas-gelas yang penuh Ya, berisi minuman Ya, penduduk surga itu Tidak mendengarkan Lagwa Ya, kesiasiaan Maupun perkataan dusta Ya, na'am Kita baca Tafsir ini Inna lil ladhina Yakhafuna rabbahum Wa ya'amaluna saliha Fawzan bidukhulihimul jannata Ya Sesungguhnya Orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka Ya Dan mengamalkan amalan yang salih Mereka memperoleh Fawzan Keberuntungan Memperoleh Kemenangan Ya Berupa Dimasukkannya mereka ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Ya, jadi Kalau orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mendapatkan adab yang pedih Maka orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan mengerjakan amalan salih Ya, mereka diberikan Kenikmatan tanpa batas Dan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan surga Yang Masya Allah Ya Kalau kita baca dalam Al-Quran ini Itu sangat indah Ya Innalahum basatina Azimatan wa'anaba Sesungguhnya bagi penduduk surga itu Ada Taman-taman yang besar Wa'anaba Dan juga Anggur-anggur Walahum jauzatun Hadithatus sinni Kodistadarat asda'uhunna Ma'artifain Yasirin Ya Kemudian mereka juga memiliki Istri-istri belia Ya Kawa'ib itu Artinya Ya Wanita yang Usianya itu masih sangat muda Ya mungkin usia 18 sampai 25an Ya Kodistadarat asda'uhunna Ma'artifain Yasirin Kemudian atrop Kalau dalam bahasa Arab Mana atrop Itu adalah wanita Yang memiliki Ya Afwan Payudara Montok ya Dan berusia sebaya Jadi Ini merupakan kenyamatan Yang akan didapatkan oleh Penduduk surga Ya Berupa wanita Yang muda Ya Yang sebaya Dan memiliki Bentuk tubuh yang ideal Yang menjadi Ya kesenangan Para Ya laki-laki soleh Di dunia Balasannya adalah Mereka akan mendapatkan Wanita yang cantik Jelita di Akherat Na'am Mustawiyatin Fi Sinnin Wahidatin Ya Mereka semuanya itu Ya Berusia sama Berusia sebaya Walahum Ka'sun Mamlu'atun Khomro Ya Dan Penduduk ahli surga itu Memperoleh Ya Di dalam surga itu Memperoleh Kenimatan berupa Ya Gelas yang Berisi Minuman Di antaranya adalah Khomer Ya Di dunia Seorang muslim Jelarang untuk Meminum khomer Tapi di akhirat Ya di surga Nanti ini merupakan Salah satu Kenikmatan yang bisa Dinikmati oleh Para penduduk Surga Penduduk ahli surga Ya di dalam surga itu Tidak mendengarkan Ya Perkataan yang batil Tidak pula mereka Mendustakan Satu sama Lainnya Karena Apa yang ada di surga Seluruhnya adalah Kebaikan Tidak ada dendam Tidak ada dusta Seluruhnya adalah Kebaikan Karena itu adalah balasan Yang serimpal Bagi orang-orang yang Takut kepada Tuhannya Dan Ya senantiasa berusaha Untuk mengamalkan Amalan soleh Yang mentati Allah Subhanahu wa ta'ala Dan menjauhi Larangan-larangan Allah Subhanahu Wa ta'ala Kita lanjutkan Ya semuanya itu Sebagai Balasan Dari Tuhanmu Ya Dan Pemberian yang Banyak Ya Dari Tuhanmu Jadi Nimat-nimat yang Nanti InsyaAllah Ya akan Dirasakan oleh Orang-orang Yang beriman Di surga Itu semua Merupakan balasan Yang setimpal Atas jerih Payah mereka Di dunia Naam Rabbis samawati Wal ardi Wa ma Bainahum Arrahman La Yamlikuna Minhu Khitaba Tuhan Langit Dan bumi Dan apa Yang ada Di antaranya Yang maha Pengasih Ya Mereka Tidak dapat Ya Menguasai Berbicara Mereka tidak bisa Berbicara Dengannya Hari Dimana Arruh Malaikat Jibril Dan para Malaikat Itu Berdiri Bersaf-saf La Yatakallamuna Illa Man Adhina Lahur Rahman Wa Qala Suwaba Ya Mereka Tidak Berbicara Kecuali Setelah Diizinkan Oleh Tuhan Mereka Yang maha Pengasih Wa Qala Suwaba Dan mereka Hanya Mengatakan Yang Benar Itulah Hari Yang Benar Artinya Hari Kiamat Adalah Hari Yang Pasti Akan Datang Maka Barang Siapa Yang Hendaki Niscaya Dia Menempuh Jalan Kembali Kepada Tuhannya Nah Kita Baca Tafsirnya Lahum Kullu Dhalika Jazaa'an Wa Minatan Minallahi Wa Ata'an Kathiran Kafian Lahum Ya Bagi Mereka Yaitu Orang-orang Yang Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Mereka Memperoleh Balasan Dan Karudnia Serta Pemberian Yang Banyak Yang Cukup Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rabbi Samawati Wal Ardi Wama Bahinahuma Allah Adalah Tuhan Pemilik Langit Dan Bumi Dan Apa Yang Ada Di Antara Keduanya Rahman Dunya Wal Akhirati Ya Maha Pengasih Baik Di Dunia Maupun Di Akhirat Mereka Tidak Memiliki Kemampuan Untuk Bertanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kecuali Pada Apa Yang Allah Izinkan Bagi Mereka Hari Dimana Jibril Dan Para Malaikat Itu Berdiri Bersaf-saf Berdiri Bersaf-saf Mereka Mereka Tidak Bisa Memberikan Syafaat Kecuali Ya Kepada Orang Yang Memang Telah Dizinkan Untuk Diberikan Kepadanya Syafaat Wa Wa Kaula Haqqan Wasadada Ya Wa Kaula Haqqan Wasadada Dan Ia Ia Hanya Berbicara Kebenaran Saja Itulah Hari Yang Benar Hari Yang Pasti Terjadi Tidak Ada Keraguan Ya Pada Ukuhi Pada Kejadiannya Ya Karena Hari Kemat Pasti Terjadi Maka Barang Siapa Yang Menginginkan Keselamatan Dari Kengerian Ya Hari Kiamat Dari Kengerian Raka Maka Hendaknya Ia Segera Ya Mengambil Tuhannya Sebagai Tempat Kembali Ya Ia Menjadikan Ya Hidupnya Itu Ya Dikembalikan Kepada Tuhannya Bila Amal Salihi Dengan Banyak Mengerjakan Amalan Salih Ya Naam Inna Anzarnakum Adaban Qariba Sesungguhnya Kami Telah Memberikan Kalian Peringatan Berupa Azab Yang Dekat Hari Dimana Seseorang Bisa Melihat Apa Yang Telah Dikerjakan Oleh Kedua Tangannya Dan Orang Orang Kafir Akan Berkata Duhai Celah Kala Aku Hanyalah Ya Debu Saja Ya Seandainya Aku Menjadi Debu Sesungguhnya Kami Telah Memperingati Kalian Dari Azab Hari Akhirat Yang Dekat Yang Mana Pada Hari Tersebut Setiap Orang Akan Melihat Apa Yang Telah Ia Kerjakan Baik Berupa Kebaikan Atau Ya Keburukan Yang Telah Dia Lakukan Di Dunia Dan Orang Orang Kafir Ya Berkata Disebabkan Karena Kengerian Ya Hari Hisab Ya Laitani Kuntu Turaba Duhai Seandainya Aku Hanyalah Debu Saja Maka Aku Tidak Akan Dibangkitkan Jadi Ini Adalah Bentuk Penyesalan Yang Akan Muncul Dari Orang Orang Yang Kafir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Berandai Andai Ya Kalau Mereka Hanya Ya Menjadi Tanah Saja Ya Jadi Mereka Mengharapkan Setelah Mereka Dikuburkan Ya Sudah Selesai Ya Mereka Hanya Menjadi Debu Saja Tapi Ya Seorang Yang Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meyakini Bosanya Kabar Kabar Tentang Ya Hari Kiamat Tentang Hari Hisab Hari Pembalasan Itu Adalah Kabar Yang Benar Maka Saja Setelah Kita Mengetahui Adanya Tentang Hari Akhirat Ini Maka Kita Bersemangat Dalam Mentati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Menjauhi Segala Alangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Kita Kelak Insya Allah Ya Dimasukkan Kedalam Golongan Ya Orang-orang Dimasukkan Kesurganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allahumma Inna Nas'al Kal Jannah Wa Naud Bika Min Sakhtika Wannar Wa Sala Allah Ala Nabina Muhammadin Wa Ala Alih Wa Sallam Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu An La Ilah Ila Anta Astaghfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh